Halo Miminers, gimana kabar kalian nih? Tapi, kalian udah tau belum sih, kalau beli Robux itu sekarang bisa gampang dan murah lho? Kapan lagi kan, dapet yang gampang tapi murah? Yuk, langsung aja Mimin kasih tau caranya. Kali ini, Mimin mau kasih tau kalian cara beli Robux 5 hari lewat itemku. Yang pertama, buka website itemku. Jangan lupa login dulu ya. Lalu kalian klik yang ini nih. Roblox Universe. Scroll ke bawah dan klik yang Robux 5 hari. Setelah itu, kalian pilih seller terpercayanya nih. Mau yang mana? Bebas. Kalau Mimin, yang ini nih. Nah, harganya cuma 9.000 rupiah aja untuk 100 Robux. Nah, murah banget kan? Apalagi kalau dibandingin sama Robux instannya yang ini nih. Nah, sekarang kalian tinggal paste aja link game pas kalian kesini. Dan kalau sudah, kalian bisa check out dan pilih metode pembayarannya. Ini ada banyak banget nih pilihannya. Kalian bisa bayar di minimarket, bisa ditransfer, atau banyak lagi nih. Kalian bisa cek aja ya. Kalau udah, langsung aja klik bayar. Setelah itu, kalian lakukan pembayaran dan selesai. Robux kalian akan masuk dalam 5 hari ke depan. Gimana? Gampang banget kan? Tapi Min, cara biar punya link game pas kayak gitu, gimana sih? Nih, sini Mimin ajarin dan kasih tutorialnya. Kalian bisa buka Roblox-nya, lalu klik yang Create ini nih. Oh iya, untuk yang mau, buatnya bisa lewat HP. Kalian jangan lupa untuk set browser kalian pakai desktop mode. Oke, kayak gini nih. Nah, di sini kalian klik yang Creation. Lalu klik Place kalian. Kalau udah, kalian bisa scroll sedikit dan klik yang bagian Monetization. Klik yang Pass ini ya. Lalu, di sini kalian Create a Pass. Untuk foto, nggak wajib diubah. Tapi kalau kalian mau ganti, boleh kok. Bebas. Lalu, nama Pass-nya kalian ini bisa isi terserah kalian. Deskripsinya juga bebas. Lalu klik Create Pass. Nah, udah jadi nih. Game Pass-nya. Tapi, ini tulisannya masih off-sale ya. Belum bisa dipakai. Jadi, kalian harus klik lagi Pass-nya. Lalu kalian klik Sales di sini nih. Lalu nyalakan Item for Sell-nya. Nah, yang ini jangan sampai salah nih. Untuk masukin harga Robux-nya. Sesuai dengan yang kalian mau dapatkan di itemku tadi. Kalau misalkan Mimin, Mimin kan mau beli 100 Robux nih. Dan kalian isi di sininya, yaitu 143 Robux. Karena ada potongan dari Roblox-nya. Jangan sampai salah isi ya. Kalau udah, klik Save Change. Oke, tahap terakhirnya. Kalian bisa balik lagi ke menu. Dan klik titik 3 di sini. Lalu copy URL-nya. Selesai. Kalian tinggal paste aja di tempat yang tadi Mimin kasih tau. Mudah kan? Kalau kalian masih bingung, kalian ulangi lagi aja videonya. Atau putar video ini pakai tayangan lebih lambat. Biar kalian bisa paham. Ikutin aja apa yang ada di video ini ya. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian mau beli Robux, jangan lupa di itemku aja.